Hai tahukah kamu bahwa ada sebuah ruang di dalam diri kita yang lebih luas daripada apapun yang pernah kita kenal dan ruang ini bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar sana tetapi tersembunyi di dalam diri kita sendiri yaitu pada saat kita mampu memasukinya kita tidak hanya menemukan kedamaian tetapi juga dapat membangkitkan satu kekuatan spiritual yang selama ini tersembunyi di sebalik keheningan itu sendiri Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati Hai dalam kesibukan dunia ini kebanyakan dari kita seringkali terjebak dalam keramaian pikiran yang berputar tanpa harah perasaan yang bertuburkan dan tubuh yang lelah dengan segala tuntutan hidup tapi tahukah anda bahwa dalam keheningan kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sadari sebelumnya keheningan yang bukan berarti kekosongan hampa tetapi sebuah ruang untuk berhubungan kembali dengan diri hakikat kita keheningan sejati bukanlah seperti orang yang hidupnya kesepian karena ia adalah ruang yang memberi kita kesempatan untuk melihat dunia tanpa gangguan untuk meresapi setiap detiknya tanpa terbebani oleh masa lalu ataupun khawatir dengan masa depan seperti air yang cernih keheningan ini mengalir bebas menonton kita untuk berada di sini dan sekarang namun sayangnya seringkali kita merasa takut akan kesepian kita menggantungkan diri pada orang lain padahal keheningan yang saya maksudkan ialah diri batin yang hening daripada persitan-persitan apapun lagi jadi bukan seperti suatu kondisi yang harus ditakuti keheningan adalah pintu pembuka pertemuan dengan sang diri kita sendiri tanpa itu kita hanya hidup dalam bayang-bayang ilusi belakang apa yang selama ini kita sebut sebagai keheningan sebenarnya adalah panggilan jiwa untuk kembali ke dalam diri untuk menemukan makna spiritual sejati dari keberadaan kita semua yang kita cari di luar sana cinta perhatian pengakuan sebenarnya sudah ada di dalam diri kita namun kita seringkali terlalu sibuk untuk menyadari bahwa kita telah membawa kebahagiaan itu sejak awalnya hidup yang sesungguhnya ternyata dimulai pada saat kita berani untuk sendirian untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain atau pada situasi apapun karena kenyataannya hidup adalah perjalanan kita sendiri setiap pilihan setiap langkah hanya kita yang bisa memutuskannya di dalam keheningan kita bertemu dengan kekuatan yang tiada tambah kekuatan yang berasal dari dalam diri kita dari sang maha pencipta yang tak pernah meninggalkan kita bayangkan sejenak jika kita bisa hidup dalam keheningan ini setiap saat keheningan yang bebas dari kenangan pahit ataupun manis dari suka dan luka kita akan bebas dari penjara perasaan yang selama ini mengikat kita dan hanya ada kedamaian yang membimbing kita karena kedamaian dan juga kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita tunggu dari dari luar sana melainkan yang kita temui dalam keheningan batin di luar hiruk-bikuk dunia Almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa hanya ada dua masalah di dunia ini pertama masalah yang dapat diselesaikan menurut beliau ini tidak harus dipikirkan karena masalah tersebut dapat diselesaikan yang kedua masalah yang tidak dapat diselesaikan yang ini juga tidak harus dipikirkan karena sudah tahu tidak akan dapat diselesaikan jadi inti daripada pesan beliau tersebut adalah agar diri kita mampu mendiamkan pikiran daripada apapun juga agar batin kita hening dan lihatlah sebuah kekuatan yang bangkit setelah diri kita hening karena buat apa kita pikirkan atau seperti apa yang telah Gus Dur katakan bahwa semuanya tidak perlu kita pikirkan jadi jika selama hidup ini mungkin diri kita masih dipenuhi dengan pergolakan batin nafsu dengan keinginan yang tak pernah puasnya namun saat kita memasuki keheningan kita mendekat pada sesuatu yang luar biasa sesuatu yang melampaui segala keinginan duniawi keheningan ini adalah tempat kita menemukan Tuhan dalam bentuk yang paling murni dalam setiap pembosan nafas dalam setiap detak jantung dalam setiap kebijakan alam semesta yang bekerja tanpa kita sadari keheningan bukanlah pelarian bukan pula kebosanan ia adalah panggilan jiwa untuk kembali pada diri sejati kita untuk mengingat siapa kita sebenarnya dalam keheningan kita tidak hanya mendengar suara dunia tetapi juga mendengar suara hati yang terdalam dan saat itulah kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan yang tidak lagi bergantung pada apapun juga yang lahir dari dalam diri bersiaplah untuk memasuki dimensi yang lebih dalam dimensi yang penuh dengan penuh kedamaian penuh cinta penuh kebahagiaan dan semua itu telah ada pada diri kita hanya menunggu waktu untuk ditemukan dalam keheningan untuk itu diaplah sekianlah terima kasih telah menonton mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh